Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengizinkan kembali operasionalisasi beca di ibu kota. Kendaraan roda tiga ini akan dijadikan angkutan di perkampungan. Dan kebijakan ini langsung menarik perhatian pengemudi beca dari luar Jakarta. Ratusan beca yang kerap beroperasi di kawasan Teluk Goang, Penjaringan Jakarta Utara kini menjalani pendataan dengan bukti penepilan stiker angkutan orang berlogo Pemprov DKI Jakarta. Pendataan ini dilakukan oleh Disub, Satpo PP dan Kelural Setempat. Pendataan ini juga dilakukan untuk mencegah datangnya para penarik beca dari luar Jakarta. Mulai jam 2 ya terus di pagi nama Disub dicatetin satu per satu nama dan alamat ATP. Alasannya supaya ada perlukan jadi kita aman. Sekurangnya 280 orang penarik beca diketahui telah beroperasi di kawasan Teluk Goang, Penjaringan Jakarta Utara yang telah didata dan diberi stiker. Di Bekasi, Jawa Barat puluhan tukang beca pun bersiap hijrah ke Jakarta dalam waktu dekat untuk menjajal peruntungan mereka di ibu kota. Lebih dari 50 orang pengayu beca yang biasa mangkal di kawasan Keranji, Bekasi siap pindah ke Jakarta. Begitu aturan beca boleh kembali beroperasi dilakukan. Mereka berencana akan berangkat bersama-sama dan akan menetap di sejumlah kawasan. Para tukang beca ini mengaku pendapatan mereka terbatas di Bekasi karena penetapan zonasi yang diterapkan Pemkot Bekasi. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah dinas perhubungan akan mendata para pengemudi beca asal luar Jakarta. Pendataan hanya dihususkan untuk penarik beca asal Jakarta. Bahkan Anies memerintahkan di sejumlah untuk memulangkan pengemudi beca asal daerah lain. Di data namanya becanya kemudian diberi stiker di becanya supaya teridentifikasi. Karena dalam rangka mendata berapa sebenarnya beca yang beroperasi. Jadi itu. Dan kalau ada beca yang datang, tegas dari kemarin bahwa yang baru datang tidak. Termasuk beca-beca yang ada sekarang itu juga gak mau ada kedatangan beca baru. Jadi mereka pun melaporkan kalau ada yang datang baru. Kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan ini menjadi sorotan karena dinilai bertentangan dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang keteritipan umum. Khususnya pasal yang menyebut setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit, menjual, memasukkan, mengoperasikan, dan menyimpan beca. Tim Liputan Trans7.